Paslon Hairan Amin, Senin Siang 23 September 2024, mengikuti pengundian nomor urut dan deklarasi pepilihan tahun 2024. Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjap Barat, sepuluh menuju ke KPU Tanjung Jabung Barat. Calon Bupati Hairan dan Wakil Bupati Tanjap Barat, Amin, standby di posko pemenangat. Dekapendusupagat, simpatisan pemenangang, pendukung Hairan Amin, bersorak riang bergembira menuju kantor KPU Tanjap Barat. Paslon Bupati Hairan Amin, menuju kantor KPU Tanjap Barat, menggunakan becak. Penggunaan becak ini merupakan transportasi tradisional dahulu kala bagi pasyarakat Tanjap Barat, khususnya di dalam kota Kuala Tunggal. Puluhan becak mengantarkan Hairan Amin ke kantor KPU. Bahkan calon Bupati Hairan Amin turut naik becak dari posko pemenangan. Terlihat antusias para simpatisan dan pendukung Hairan Amin bersorak bergembira menuju perjalanan kantor KPU. Pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjap Barat, Hairan Amin, mendapatkan nomor urut tiga di pemilihan Bupati atau Pilbub Tanjap Barat 2024. Menurut Hairan, nomor urut tiga memiliki sebuah makna, yakni sebagai tiga pilar pembangunan yang menjadi sebuah dasar visi dan misi Hairan Amin menuju kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara merata. Mendapatkan nomor urut tiga, ia mengatakan dengan angka tiga ini, ia berharap mampu bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Ia juga mengatakan kunci untuk sejahtera itu adalah kerjasama secara bersama. Bahkan di akhir sambutan, Muhammad Amin menambahkan, politik ini adalah sebuah investasi kepadusiaan. Dan kemudian, nomor urut paslon. Dan Alhamdulillah, kami dapat nomor urut tiga. Bahwa dengan angka tiga ini, insya Allah kita memaknai tiga pilar pembangunan yang menjadi dasar dalam visi dan misi kami menuju kesejahteraan masyarakat pembangunan infrastruktur yang merata. Konsep perubahan yang kita dukung adalah memperbaiki yang sudah ada dan membuat yang belum ada menjadi ada. Dengan pilar-pilar ini kami berharap mampu bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada. Kunci untuk sejahtera itu adalah kerjasama secara bersama. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan berkait pusi dan pusi mungkin bisa ditambahkan oleh Muhammad Amin, kami bersyarakat. Politik ini adalah investasi ke manusia. Manusia punya rasa, manusia adalah makhluk hidup yang patut ditayangi. Hairan Amin hadir untuk menjadi khedibul umat, pelayan umat, karena kami sadar bahwa jabatan hanya sementara. Bersama Hairan Amin, kami berharap menanam buah mangga ditanam di sungai Batara. Mudah-mudahan bahagia bersama nomor tiga kita berjuang untuk rakyat sejata. Sekarang itu saja dosa panjang-panjang yang penting intinya hari bersama kita berjuang kerja Atur Rahmat warga Katul Adan bersatu dapat rahmat mencari kita lelah. Berharga! Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan.